Apa kabar kaum Eldia? Pada hari ini saya akan ngelantur tentang anime Attack of Titan Finalization Episode 1 Jadi kalian jangan marah dulu Ini hanya sebuah hiburan semata agar jawab kalian tanpa sesakio Saya disini juga orang awam yang cuma suka nonton apa yang gue suka Jadi sebelum kalian mendengarkan omongan saya Sebaiknya kalian dengarkan dulu intronya Di awal episode ini kita diperhatikan seorang anak yang bernama Falco yang terbaring sekarat Kemudian Colt pun membawanya ke parit Keanehan ke satu pun terjadi Mengapa dari ratusan peluru tidak ada satupun yang terkena ke Colt ataupun ke Falco Sedangkan temannya yang pelarik di samping dan sampingnya lagi tewas tertembak oleh peluru tersebut Apa hal ini adalah kelakuan elite global yang ingin Attack of Titan berlanjut ke season ending? Anjir, parah sih Dan keanahan kedua, openingnya kurang kegit gitu Kurang sesakio yang dulu Mungkin mereka perlu collab sama White Genius Biar bang Arab ya, biar bang Arab nyanyi Eh, asik Keanahan ketiga ada pada Gabi Sekedar info buat kalian Gabi ini ingin sekali menjadi armor Titan Bayangin dulu nih bayangin Seorang cewek menjadi armor Titan Gimana bentukkan atasannya? Dan Anehnya ya Dia gak ngelakuin penghubungan ini dari awal-awal dulu 4 tahun yang lalu sebelum Perang jadi sulit seperti ini Kan misalnya dulu ya Belum ada meriaman titan Belum ada benteng Kan jadi lebih mudah Gitu Anehnya lagi Kenapa si snipernya mikir dulu waktu mau nembak Dan waktu zoom di teleskopnya Di skopnya ya Kenapa cuma lihat wajahnya? Apa dia penasaran dengan wajah si Gabi? Anjir, parah Dan Gabi pun mudah banget ngehancurin Apa tuh? Kereta anti-titan Padahal titan juga belum tentu bisa ngancurin itu Berarti Gabi ini selevel dengan Aaron ketika menjadi titan Seperti itu ya Ini keanahan keempat Kenapa ya? Kenapa ya? Kaum Marley tidak dari awal memborbardir Federasi Timur Tengah pakai titan Apa mereka takut? Seperti dulu waktu di Pulau Parites Kolosal sama titan perempuannya kena sama kaum Parites Bukan kaum Parites Kaum Eldia Dan kanan keempat titah Keempat Kelima ini yang kelima Armor Titan Jadi lembek banget Sekali tembak tangannya Langsung putus Dan kenapa dia takut Waktu ditembak Padahal kan Kayaknya dulu ya Dia bisa memindahkan titik sadarannya Kalau gak salah Disin 3 ya Lupa saya Namun Jujur Gua suka banget Sama gaya lembaran Forceball Titan Beast Keren banget itu Langsung Cepet banget Udah kayak sawah murah tuh Yang tidak menoes Akhirnya kapal-kapal pun gelam Bangsa Marley pun menang Dan peperangan pun selesai Kita tunggu saja Di episode kedua Finalization Attack of Titan Mungkin itu saja dari saya Jadi bagi kalian Para ahli anime Yang berawasan luas Silahkan komentar di bawah Dan kita saling Bertukar pikiran Agar menjadi lebih asik Like jika suka Dislike jika tidak suka See you next video Stay tune di HITV Bye